Halo cuy, gue Alfa Apa kabar teman-teman, gue doakan kalian semoga baik-baik saja Nah, episode video kali ini, gue bakal ngebahas sebuah motor custom Garapan dari brand custom, yaitu motor kali ini bertemakan konsep bober black Nggak usah lama-lama, yuk ikutin aja video gue Sampai habis kita bakal bahas spek detail mengenai soal motor Yamaha Scorpio Dengan bertemakan konsep bober ini Sub indo by broth3rmax Ini video kali ini, teman-teman, seperti yang udah gue katakan di opening tadi Bahwa kita bakal nge-review sebuah motor custom Dengan basic dari Yamaha Scorpio Yang bertemakan itu konsepnya bober, teman-teman ya Bober full black Nah, disini sebelum kita ngebahas spek detail motornya Sorry banget, teman-teman, kalau gue udah lama banget nge-upload video Karena, ya kalau teman-teman ngedengar suara gue juga masih kayak agak sedikit bindeng Emang karena gue belum sehat atau belum pulih total Cuman ya, gue coba untuk memaksimalkan Daripada file video ini kebuang cuma-cuma Dan juga nggak gue garap Kayaknya nggak bakal mungkin, cek file video ini ya gue buang cuma-cuma Karena emang gue juga ada janji sama tim brand custom Bahwa bakal nge-upload Atau bakal gue up ini video Untuk ke YouTube Jadi sorry banget, teman-teman, kalau gue jarang banget upload video Terakhir kali gue upload video ya sekitar 2-3 minggu yang lalu, teman-teman Oke, cukup basa-basanya, balik lagi ke videonya, teman-teman Basic motor kali ini yang kita garap itu dari basic Yamaha Scorpio Yang di full handmade atau di full custom oleh tim brand custom Dengan gaya atau konsep bober teman-teman ya Bober full black Karena semua warna motor di Yamaha Scorpio ini Itu warnanya full black cuy Oke, nggak usah berlama-lama Kita langsung aja ngebahas spek detail mengenai motor Yamaha Scorpio ini Ada spek dan ubahan apa aja sih Yang telah dirombak habis-habisan sama tim brand custom Seperti biasa kita mulai dari spek bagian kaki-kakinya, teman-teman Seperti teman-teman lihat Kalau basic Yamaha Scorpio yang kita ketahui, teman-teman Itu dia masih menggunakan velgnya masih velg palang Sedangkan di sini, itu bannya udah diganti Dan velgnya juga pun udah menggunakan velg jari-jari Nah, untuk ban depan belakang Dia menggunakan ban Sinko dengan tipe E270 Ban ini lebih tepatnya ban untuk diperuntukkan kepada jalanan asfal, teman-teman ya Bukan ban tanah Ada pun untuk ban depan sendiri Dia menggunakan ukuran 130x70 ring 18 Untuk ban belakang sendiri Jadi dia menggunakan ukuran 150x80 ring 16 Nah, kalau ngomongin soal velg yang udah diubah jadi velg jari-jari Otomatis sistem pengereman dan lain sebagainya Itu juga diubah, teman-teman ya Tapi karena ini basic dari Yamaha Scorpio Jadi untuk bagian tromol Dan juga bagian disc brake-nya Di sini masih menggunakan bagian dari Yamaha Scorpio Tapi kalau untuk sistem pengereman belakang di motor ini Teman-teman, itu udah diganti Nggak lagi tromol Yang kita ketahui kan, kalau motor Yamaha Scorpio itu kan masih tromol, teman-teman Nah, ini dia udah menggunakan disc brake Dari Nissin, teman-teman Untuk velg depan sendiri ukurannya 2.5 inch Dan untuk velg belakang dia menggunakan ukuran 3.5 inch Lanjut, kita ngomong spekket ke kaki yang lain Seperti kayak shock breaker depan Shock breaker depan dia menggunakan shock breaker dari copotan Yama Ori Bison, teman-teman Nah, kalau untuk dari shock breaker belakang sendiri pun Ini juga udah menggunakan dual shock, teman-teman ya Karena basic dari Yamaha Scorpio ini Dia masih mono shock, teman-teman Nah, ini diubah menjadi dual shock Dan shocknya juga itu menggunakan dari copotan dari aftermarket Beres, kita ngebahas spek detail mengenai kaki-kaki yang ada di motor Yamaha Scorpio ini Mari kita sekarang berlanjut ke ubahan-ubahan apa sih yang udah di custom Kalau ngomongin soal rombakan yang ada di motor Yamaha Scorpio ini, teman-teman Kemarin gue komunikasi dengan tim brand custom Dengan sekali juga gue komunikasi dengan owner dari tim brand custom yaitu Mas Hadi Bahwa untuk motor Yamaha Scorpio yang berkonsepkan bober ini Itu full handmade coy Jadi, semua rangka itu dibangun ulang Nggak dipotong subframe atau potong seperti biasa Dari rangka tengah ke belakang Akan tetapi ini dipotong semua, teman-teman Jadi, di sini benar-benar memang di full handmade oleh tim brand custom Jadi, dibangun ulang lagi Lalu, ubah-ubahan custom lainnya Seperti kayak misalkan body-body Kayak ada tangki Sparkboard depan belakang Cover body kanan-kiri Itu di handmade oleh tim brand custom Menggunakan dari bahan pad galvanis Ketebalan 1-1,5 mm Nah, ada pun ubahan-ubahan lainnya juga Seperti kayak warna dari musim motor Yamaha Scorpio ini Juga itu teman-teman di full repaint Atau dicat ulang lagi Dengan warna hitam dove Menyerupai dengan warna dari motor Yamaha Scorpio ini Karena konsep motor Yamaha Scorpio lainnya Yaitu bober full black Teman-teman dari tim brand custom Untuk ubahan-ubahan yang di custom Terhadap motor Yamaha Scorpio ini Ya tadi hanya dari mulai rangka Dan juga body-body teman-teman Dan itu semua full handmade Atau buatan tangan teman-teman Enggak beli part aftermarket Tinggal plug and play Atau tinggal masang jadi-masang jadi Teman-teman Enggak cuy Jadi sendirinya di custom Yaitu ada di situ teman-teman Oke cuy Beres kita ngebahas soal Ubahan-ubahan apa aja Yang udah di custom Tim brand custom terhadap motor Yamaha Scorpio ini Sekarang kita beralih ke Spesifikasi Ada parts-parts apa aja sih Yang udah diganti Terhadap motor Yamaha Scorpio ini Oleh tim brand custom Untuk parts-parts yang udah diganti oleh tim brand custom Terhadap motor ini teman-teman Seperti yang teman-teman lihat Untuk lampu-lampu Nah dari sektor lampu-lampu ini Teman-teman itu diganti Habis oleh tim brand custom Menggunakan lampu LED Atau yang biasa kita sebut Lampu day maker LED ukurannya 5,75 inch Untuk lampu day maker stingray ini Gue suka banget Karena dia Karena dimana lampu ini Sudah include dengan Indikator send di dalamnya juga teman-teman Ya walaupun memang Kalau dari jauh Kurang terlalu terlihat jelas banget Teman-teman ya Tapi ya udah cukup kok Kalau misalkan buat teman-teman Yang pengen main clean Di bagian depan Ya kan gak mau Masang send Lampu send Lampu send aftermarket gitu Teman-teman ya Untuk lampu-lampu yang lain Seperti kayak lampu stop lamp Atau lampu stop Dan juga lampu send di belakang Itu dia menggunakan lampu Dari aftermarket Kalau ngomongin soal Bagian Speedometer Teman-teman Nah disini speedonya Teman-teman Jadi konsep motor Yamaskorpio kali ini Teman-teman Dia seperti Bener-bener full Ngambil dari gaya Motor Harley Davidson Teman-teman ya Kayak Harley Softail Itu biasanya Mereka kebanyakan Naruh speedometer Di dalam tanki Seperti terlihat Ditanam di dalam tanki Nah untuk Motor Yamaskorpio kali ini Itu Dia aplikasikan Sama persis Seperti layaknya Speedometer-speedometer Yang ada di Harley Davidson Jadi motor kali ini Teman-teman Speedometernya itu Menggunakan speedometer Aftermarket Atau speedometer digital Umumnya seperti Yang banyak Yang banyak digunakan Oleh teman-teman Dan anak-anak custom Nah tapi Dia bedanya Untuk speedonya itu Ditanam di dalam Tanki nya teman-teman ya Jadi kelihatan Lebih clean Di bagian depan itu Bener-bener Hanya terekspos Setangnya aja Nah kalau Ngomongin soal Setang teman-teman Di sini Setangnya itu Setang-setang Harley banget Teman-teman Dan gaya Setangnya ini Gue suka banget Ini gaya-gaya Anak-anak Cold school Dari Harley Banget Jadi Kesan bobernya itu Makin dapet banget Teman-teman Terlebih lagi Bagian depan itu terlihat Clean Karena ya Poe speedometer tadi Ada pada bagian Tanki nya Teman-teman Terus kalau Ngomongin Parts-parts lainnya Seperti kayak Misalkan Handgrip Atau grip gas Itu dia menggunakan Aftermarket Terus juga kayak Spion Dia menggunakan Spion bar end Dan lain sebagainya Itu teman-teman Bisa dapatkan Atau cek aja Di instagram At brilliant custom part Teman-teman Kalau ngomongin Soal motor custom Nggak ah Dol kayaknya Kalau kita nggak ngebahas Soal knalpot nya Nah knalpot dari Yamaha score view kali ini Teman-teman Itu diubah oleh Tim brand custom Menggunakan knalpot free flow Yang sudah pasti Kalau knalpot free flow ini Dia ngeblur Dan suaranya Emang lebih berisik Dari suara-suara Knalpot stainless umumnya Atau knalpot-knalpot racing umumnya Yuk Mending kita langsung Cek aja gimana sih Suara dari Knalpot free flow Yamaha Scorpio Konsep bobor full black Itu dia cek suara Dari kenalpot Yamaha Scorpio ini Dan sebelum kita nutup video kali ini Yuk kita langsung aja Test ride Gimana sih First impression Dari tim brand custom Terhadap motor Yamaha Scorpio Full black Bobor ini Yang udah jadi Dan udah rapi Sedemikian rupa ini Di test ride oleh Tim brand custom Langsung aja teman-teman Kita cek test ride Dari tim brand custom Terhadap motor Yamaha Scorpio ini Terima kasih telah menonton Itu dia cuy Spek detail mengenai Motor Yamaha Scorpio Yang diubah full hand mid Atau dirombak Habis dari tim brand custom Terhadap motor Yamaha Scorpio ini Dengan bertemakan Atau berkonsepkan Bobor full black Gimana menurut teman-teman Sampai silahkan teman-teman Comment aja di bawah Hasil dari tim brand custom Kali ini Sekian aja gue rasa Video kali ini Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video gue Dari awal sampai akhir Nggak sih gue skip videonya Langsung aja gue akhiri Yang baru hampir Jangan lupa subscribe Dan yang sudah subscribe Jangan lupa Taktifkan notifikasi loncengnya cuy Agar kalian gak ketinggalan Dengan update video Video terbaru dari gue Udah akan gue Semoga gue selalu sehat selalu Dan bisa nge-upload video Video tentang Racin-racin motor custom Selanjutnya Langsung aja buat video kali ini Gue Alva Cabut Ciao